Diduga gunakan jalur sungai untuk hindari pos penyekatan di perbatasan 4 pemudik dari riau tujuan Sumatera Barat hanyut di aliran sungai Batang Kampar. 3 orang masih dicari dan 1 orang selamat. Tim Sar gabungan terus mengarungi aliran sungai Batang Kampar di daerah Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat guna menemukan 3 pemudik yang masih dinyatakan hilang. Menurut Tim Sar, 3 korban yang masih hilang, Novi Arisman, 31 tahun, asal Payakumbu, Fadil Irsandi, 20 tahun, dan Rajit, 30 tahun, asal pesisir selatan. Sementara Rahman Rahim, asal Payakumbu, berhasil selamat. Mereka merupakan pemudik dari Provinsi Riau yang hanyut usai perahu yang mereka sewa dari daerah Tanjung Riau terbalik di Toluak Subanio Nagari Muaropaiti, Kabupaten 50 Kota Rabu Petang. Mereka diduga nekat menggunakan jalur sungai karena menghindari pos penyekatan perbatasan sumbar Riau untuk mudik ke Kampung Halam. 4 orang ini memudik ke Sumbar melalui batang kampar menuju Kapur 9 menggunakan perahu. Naasnya perahu ini terbalik di daerah Kapur 9, tepatnya di Taluk Bonei, di Muaropaiti. Dalam 4 orang ini, 1 orang selamat dan 3 orang lagi dinyatakan.